Jadi salam, nah satu pertama fatwa itu sifatnya rekomendasi, ya namanya rekomendasi, tau sendiri rekomendasi itu apa. Kemudian salam namagama, itu kan praktik baik untuk menjaga toleransi. Tidak semuanya harus dikaitkan dengan hal ikhwal ubudiah, jadi jangan lagi dilihat dari sisi tologis lagi. Tapi ada sisi sosiologis yang juga harus dipertimbangkan bahwa ini menjaga dan saling menghormati antara bersama umat beragam. Apakah iya kemudian kalau saya misalnya yang muslim menyampaikan salam agama lain kemudian keimanan saya terganggu. Atau sebaliknya yang non muslim kemudian mengucapkan Assalamualaikum kemudian keimanannya berpaling, kan tidak. Jadi itu, jadi sisi penghitung itu loh. Berlebihan gak sih, Gus? Tapi ini sebetulnya mencampur adukannya kita sendiri. Kira-kira ada orang-orang itu. Apa yang dicampur adukannya itu tidak apa. Nabi, Nabi ya, Nabi itu juga pernah mengucapkan salam kepada umat non muslim. Itu yang mencampur adukannya apa gimana? Makanya saya bilang, jangan selalu tidak semuanya bisa dibicarakan dalam ranah teologis, ada ranah sosiologis. Apalagi dalam konteks keindonesiaan yang memiliki keragaman, budaya, kultur, ras, latar belakang, dan agama. Itu kan harus saling menghormati. Caranya begitu. Begitu loh, itu salah satu cara saja. Masalah visa itu apakah ternyata...